Halo semuanya, oke jadi beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan sebuah kabar yang awalnya terdengar sangat tidak baik lalu berubah menjadi sangat membahagiakan namun berakhir dengan sebuah tanda tanya besar Yes, berita yang gue maksud ini bakal bersangkutan dengan salah satu kartun modern yang paling kontroversial belakangan ini yaitu Velma Pada awalnya kita mendapatkan kabar kalau serial sampah ini bakal mendapatkan satu episode spesial Halloween yang sekaligus merupakan kelanjutan langsung dari akhir season kedua kemarin Pada awalnya gue gak begitu tertarik dengan berita ini bahkan gue sendiri pun baru mengetahuinya ketika ada salah satu dari kalian yang memberi tahu gue lewat kolom komentar Youtube Nah tapi sama seperti yang terjadi di season kedua kemarin gue malah mendapatkan bocoran mengenai isi dari episode tersebut yang membuat gue malah menjadi tertarik untuk menonton episode spesial ini dan rasa tertarik gue ini pun jadi semakin besar lagi ketika ada sebuah kabar yang menyebutkan bahwa serial Velma akhirnya mengalami cancellation Kemunculan kabar tersebut bersamaan dengan bocoran mengenai episode spesial ini sempat memberikan gue harapan kalau serial Velma sepertinya akan berakhir dengan ending yang sangat-sangat sempurna Nah lalu bagaimanakah isi dari episode ini sendiri? Well tanpa menunggu lebih lama lagi kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1 Episode spesial Halloween dari serial Velma yang berjudul This Halloween Needs To Be More Special merupakan cerita kelanjutan langsung dari akhir season kedua kemarin Sedikit recap, jadi serial Velma sendiri bakal menceritakan seorang wanita egois dan sok pede yang bernama Mindy Kaling dimana ia memiliki sebuah impian untuk menjadi seorang detektif pemecah misteri Nah pada dasarnya cerita dari serial ini bakal berfokus pada sang karakter utama kita yang berusaha untuk memecahkan misteri atas kematian banyak orang yang disebabkan oleh seorang serial killer yang sedang bergantayangan di kota dimana ia tinggal Gue gak akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai isi cerita dari serial ini tapi yang penting adalah pada akhir episode di season kemarin kita diperlihatkan dengan karakter Velma yang akhirnya berhasil dihabisi oleh karakter Scrappy Doe yang membuatnya kini menjadi seorang hantu Nah di episode spesial ini kita bakal mengikuti perjalanan dari Velma dan juga kawan-kawannya yang berusaha mengembalikan Velma ke tubuh aslinya sebelum tengah malam Di waktu yang bersamaan, mereka juga akan mengadakan sebuah acara tahunan yang bernama Sexy Halloween Party dimana pesta ini akan mengumpulkan para anak muda yang menggunakan kostum dengan penampilan yang sangat menggoda dan mereka semua akan melakukan kegiatan maksiat Ya kalian ngertilah maksud kegiatan maksiat ini apa Nah tapi setiap acara ini diadakan, ternyata akan muncul satu sosok hantu yang bernama The Black Knight yang akan menghabisi beberapa orang di malam tersebut Ketika Velma ingin mendapatkan buku sihir hitam yang berisikan sebuah mantra yang dapat mengembalikan dirinya yang menemukan fakta bahwa sosok hantu The Black Knight ternyata bukanlah dalang dari semua pembantaian yang terjadi pada acara Halloween ini Nah singkatnya, terungkap bahwa sosok tersebut adalah seorang penjaga pustaka yang ternyata merupakan ahli sihir hitam Yang melakukan semua ini diadakan sejak kemunculan acara seksi Halloween yang sudah tidak lagi mendapatkan sumber energi dari rasa takut untuk bisa mengisi daya kekuatan dari buku sihir hitam miliknya Maka dari itulah, ia memanfaatkan legenda The Black Knight untuk bisa mendapatkan energi itu kembali Seperti yang gue bilang sebelumnya, pola cerita dari episode ini hampir tidak jauh berbeda dengan keseruhan cerita season pertama ataupun kedua Nah tapi, kalau harus dibandingkan, setidaknya episode spesial ini memiliki cerita yang terbilang lebih baik walaupun ya tidak bisa dikatakan bagus juga Satu hal yang mungkin bisa membuat episode ini setidaknya agak mendingan adalah tidak adanya lelucon sindiran mengenai IP yang sedang mereka rusak saat ini Satu-satunya IP atau cameo yang mereka bawa dalam episode spesial ini adalah dari serial yang berjudul Muscle and Brain yang kalau nggak salah namanya itu ya ya pokoknya itulah yang mana kemunculan IP ini tidak terasa terlalu ofensif banget Beberapa hal yang gue komplain mengenai episode ini adalah dari ceritanya yang sangat template hingga membuat gue menjadi sangat bosan dan berharap agar episode ini bisa cepat selesai Selain membosankan, ceritanya sendiri pun juga bisa dibilang sangat forgettable Apa yang gue jabarkan mengenai plot cerita dari episode ini kemungkinan besar banyak yang kurang tepat dikarenakan gue langsung lupa dengan keseluruhan detail dari episode ini Gue sebenarnya bisa aja sih melihat ulang episode ini untuk bisa memberikan penjelasan lebih akurat tapi ya buat apa juga gue masih sayang sama diri gue sendiri dan gue nggak mau menyiksa diri gue untuk menonton ulang serial busuk ini Selain itu, side story atau cerita sampingan dari episode ini pun juga terbilang nggak begitu menarik sama sekali Terdapat dua cerita sampingan dari episode ini yaitu mengenai Norville yang baru saja mengencarni seorang gadis baru yang kalau nggak salah, season kemarin otaknya itu diambil oleh sang ilmuwan dan juga Fred yang berusaha menghadapi fakta bahwa ia dan ayahnya kini jatuh miskin dan ia harus mulai untuk mencari kerja Kedua cerita sampingan ini akan terhubung dengan cerita utama lewat tema mengenai melawan rasa takut Nah jadi, untuk bisa mengembalikan tubuhnya Velma para geng utama kita harus menemukan dan sekaligus menghadapi rasa takut terbesar mereka Gue nggak akan menjelaskan lebih detail mengenai plot cerita dari episode ini namun yang jelas adalah plot cerita ini dieksekusi dengan sangat-sangat tidak bagus Apabila kita membicarakan mengenai tema melawan rasa takut seharusnya kita bisa mendapatkan sebuah konklusi yang memuaskan dari para karakter utama kita yang berhasil melawan rasa takut mereka Nah tapi sayangnya, itu semua tidak dirasakan oleh episode ini Rasa takut yang dialami oleh para karakter ini tidak begitu jelas dan diselesaikan dengan hasil yang terasa kurang rewarding Selain itu, mereka juga membuat sebuah sindiran terhadap tema mengenai keseksian dari seorang wanita namun sama seperti hal-hal yang biasa disindir oleh serial ini bagian ini terasa sangat bodoh karena apa yang berusaha mereka sindir malah bertolak belakang dengan apa yang mereka tunjukkan Ya lo bayangin aja ada seorang karakter bilang kalau keseksian wanita itu nggak hanya dilihat dari tampilan luarnya saja tapi anehnya adalah dia ngomong kayak gitu dengan memakai pakaian yang cukup terbuka Ini kan, apa ya? Tolol namanya ya? Tapi ya, terlepas dari itu semua satu hal yang awalnya membuat gue sangat senang dengan episode ini adalah dari bagian endingnya Nah singkatnya, ketika dalang dari semua ini akhirnya berhasil ditangkap sang wanita tua ini pun langsung melepaskan dirinya dan mulai menggila dengan membangkitkan semua mayat hidup di sekitar situ Semua kekacauan ini akhirnya selesai berkat Velma yang berhasil membuat sang nenek tua ini ditarik ke dalam neraka Nah tapi di tengah proses ini Velma ternyata juga ikut terbawa bersamanya yang mana ini membuat serial sampah ini akhirnya memiliki ending yang sangat-sangat memuaskan dan juga sempurna Yes, penderitaan kita semua terbayarkan dengan sosok iblis ini yang akhirnya masuk ke dalam tempat yang layak untuknya Tapi sayangnya kebahagiaan ini tidak berlangsung lama karena di menit-menit akhir dari episode ini kita ditunjukkan bahwa Velma ternyata masih hidup Tidak ada penjelasan pasti kenapa hal ini bisa terjadi Namun ya yang jelas momen akhir ini merupakan indikasi bahwa para tim pembuat dari kartun ini sebenarnya sudah memiliki rencana untuk membuatkan kelanjutan dari serial busuk ini Sangat disayangkan sih karena kalau andaikan mereka mengakhiri serial Velma dengan masuk ke dalam neraka gue yakin ini kartun bakal di-respect oleh banyak orang kayak ibarat momen terakhir dari episode ini merupakan penebusan dosa atas apa yang telah mereka sajikan di sepanjang dua season ini Nah, walaupun tidak memiliki ending yang kita harapkan tapi setidaknya serial ampas ini akhirnya memiliki nasib yang diinginkan oleh orang-orang Yes, Velma akhirnya dinyatakan batal atau di-cancel oleh pihak Warner Bros Nah, berita mengenai di-cancelnya serial ini berawal dari salah satu pihak yang bekerja di proyek kartun ini yang menyebutkan kalau Warner Bros sepertinya tidak akan melanjutkan kartun Velma namun tidak lama setelah ia menyampaikan kabar tersebut ia malah menyampaikan bahwa ia masih belum pasti apakah serial Velma memang di-cancel atau tidak Nah, untungnya kita akhirnya mendapatkan kabar resmi dari banyak portal berita yang menyebutkan kalau serial Velma akhirnya resmi di-cancel lewat pernyataan yang diberikan oleh pihak Max selaku layanan live streaming yang memasarkan serial ini Nah, tapi ketika gue melakukan pencarian yang lebih mendalam gue gak menemukan sama sekali statement resmi yang dikeluarkan oleh pihak Max Nah, biasanya ketika ada suatu serial yang di-cancel platform atau studio tersebut akan memberikan announcement lewat sosial media mereka Nah, pada kasus ini pihak Max ataupun Warner Bros tidak melakukan hal tersebut Jadi ya, kalau andaikan kedepannya nanti kita tiba-tiba mendapatkan kabar kalau serial Velma ternyata akan mendapatkan season kelanjutannya Well, gue pribadi bakal gak kaget sama sekali sih Tapi ya, setidaknya untuk sekarang ini kita bisa menikmati kedamaian ini dikarenakan serial yang kita semua benci akhirnya selesai Hah, finally gue gak perlu mereview serial sampah lagi Eh, bentar-bentar Oh, fuck man gue lupa kalau gue harus mereview serial sampah ini lagi Beep